Gatot Beraja Musti 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 Dan kemarin setelah Elma Teyana dipanggil sebagai saksi atas dugaan kepemilikan senjata api secara ilegal oleh Gatot Beraja Musti, maka kemarin sesuai jadwal Nadine Chandra Winata dipanggil sebagai saksi. Namun dikarenakan Nadine Chandra Winata sedang di luar kota, sehingga tidak bisa menghadiri panggilan dari pihak kepolisian sebagai saksi. Nadine pun meminta penjadwalan ulang sebagai saksi kepada pihak kepolisian. Kami kan memanggil saudara DS dalam hal ini sutradara film DPO dan artisnya saudara NC tetapi ada konfirmasi bahwa saudara NC masih berada kegiatan di luar kota dalam pembuatan film yang lain. Saudara DS minta juga diundur minggu depan. Dan sementara kami belum mendapat konfirmasi dari saudara Reza ya, karena Reza diketahui senedat kami melakukan rehabilitasi di BNNP Mataram. Pemeriksaan di Resmopolda Metro Jaya terkait barang-barang ilegal dan berbahaya yang dimilikinya tersebut. Sekitar 30 pertanyaan pun langsung diajukan penyidik kepada Gatot selama hampir 6 jam lamanya. Selain kasus kepemilikan senjata api ilegal, kasus penyalahgunaan narkoba juga masih ditelusuri. Polisi menggeledah ruang pribadi Gatot di kantor persatuan artis film Indonesia di Kuningan, Jakarta, di mana ia duduk sebagai ketua umum selama 2 periode. Dari penggeledahan itu, polisi kembali menemukan barang-barang yang diduga narkoba. Bukti tersebut kemudian disita polisi untuk kemudian diperiksa di laboratorium forensik. Bukti tersebut kemudian ini, Pemeriksaan Wythe, selamat menikmati Jadi pemeriksaan Gatot Bajamusti kami laksanakan tadi pukul 11.30 sampai dengan pukul 15. Dalam pemeriksaan tersebut ada 20 pertanyaan berkaitan tentang penemuan peluru sekitar 500an lebih butir peluru yang penggeledhan tahap kedua. Dari hasil BAP tersebut GB juga menyampaikan hal yang sama bahwa dua senjata api jenis pistol yaitu Glock tipe 26 kaliber 9mm serta Walter PPK kaliber 22 serta beberapa ribu butir peluru itu diperoleh dari saudara AS. Sehingga ini meyakini penyidik untuk tetap melakukan panggilan terhadap saudara AS. Saudara AS sudah mengirimkan surat keterangan dokter tetapi kami akan melakukan pemanggilan kedua di dalam minggu ini sehingga bisa jelas asal-usul kepemilikan senjata tersebut. Sejauh ini senjata kami sudah lakukan pengecekan tidak terdaftar. Penggeledahan di ruang pribadi kantor Parvi tersangka GB itu sudah kami atakan selesai. Dan hasilnya ada beberapa barang yang kami amankan tentunya indikasinya ada keterkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Meninggalkan kabar soal penggeledahan, kasus penangkapan Gatot Beraja Musti akhirnya melibatkan beberapa pihak diantaranya Aris Suta. Sahabat Gatot dan Reza Artamefia ini akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait senjata api milik Gatot yang diduga diberi oleh Aris Suta beberapa tahun lalu. 32 pertanyaan diberikan penyidik kepada Aris Suta. Namun, mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional tahun 2001 ini membantah keterangan Gatot yang menyebutkan bahwa dua pucuk senjata yang ditemukan di kediaman Gatot merupakan pemberiannya. Tadi pemberisan saudara AS kami lakukan dari 8.30 sampai dengan 11.30 dengan mempertanyakan ada 32 pertanyaan. Dan intinya saudara AS masih menyangkal bahwa dua senjata api jenis blok tipe 26 kaliber 9mm dan Walter PPK kaliber 22mm tersebut serta ribuan butir peluru bukan berasal dari saudara AS. Mungkin koleksi, ya mungkin isi penang gitu, seperti itu ya kan? Saya taunya ya dia punya aja udah, dan gak ada yang membahayakan sih waktu kegiatan. Maksudnya disana tuh tahu, tapi gak pernah dipakai yang aneh-aneh setahun saya ya gitu. Terus waktu menanyakan gak? Enggak, saya gak pernah mau nanyain perso dari mana, untuk apa. Saya cuma tahu, oh punya pistol, udah gitu doang. Dan kumpulan berita terpanas pekan ini diakhiri kabar dari Elma Teyana yang harus pula terseret dalam lingkaran kasus hukum Gatot Beraja Musti. Karena dianggap pernah menjarin kedekatan selama 9 tahun lamanya. Maka kini giliran Elma Teyana yang dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi kepemilikan senjata api milik Gatot Beraja Musti. Kami siang itu, Elma pun diajukan 27 pertanyaan dari penyidik selama kurang lebih 2 jam lamanya. Sementara soal narkoba khususnya Syabu yang kerap digunakan Gatot dan menjadi media untuk berhubungan dengan dunia lain, juga dikisahkan secara gamblang oleh Elma Teyana. Bagaimana kabar soal adanya sebuah ruangan khusus di Padepokan, Sukabumi sebagai tempat dilakukannya ritual saat akan bertemu dengan hal-hal yang bersifat spiritual? Hari ini saya memenuhi panggilan kursi untuk mengambilkan senjata api milik Gatot Beraja Musti. Kita keterangan saksi aja. Memang mirip yang ditunjukkan dengan, tadi kan dilihatin senjata apinya dan juga 2.000 peluru. Kalau masalah itu kan saya, kalau masalah peluru yang banyak itu saya nggak tahu. Tapi kalau senjata api memang saya pernah lihat. Pilihatnya masa kisah apa itu? Waktu di jaman di Padepokan dulu. Nah itu dalam rangka apa mbak? Dalam rangka ya bercanda aja sih. Mbak lo pernah nanya nggak buat apa guru istri itu punya fiatan? Nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya masalah itu saya pernah lihat. Itu kayak media untuk memakai itu media untuk supaya kita bisa berhubungan dengan makhluk. Ya bentuknya itu ya seperti sabu. Tapi ternyata kan itu gitu kan. Nge-fly nggak sempat nge-fly gitu kan? Nggak nge-fly. Nggak ada nge-fly. Maksudnya begitu masuk, begitu kita menggunakan itu ya. Itu memang saya merasakan ada sesuatu yang masuk di badan saya. Akhirnya saya kayak menjadi orang lain gitu loh. Gitu. Terkadang-kadang ngeliat orang kayak nggak kenal gitu loh. Terus saya asik dengan dunia saya sendiri gitu. Tidak peduli kanan-kiri saya. Mau ngapain saya nggak akan peduli. Efek dari asmat itu kebetulan di saya, saya memang maunya melakukan hal-hal yang baik. Kayak misalnya saya naji, wirid gitu loh, sholat. Saya sholat aja bisa dua jam gitu loh. Jadi efeknya di saya seperti itu gitu. Makanya mau buat saya betah 9 tahun di sana. Oh enggak, nggak ada ruangan itu. Nggak ada ruangan di mana aja bisa itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.